Berikut ini cara menyembunyikan file foto ataupun video di HP Oppo Oke kalian saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah disini kalian masuk dulu ke pengaturan Lalu disini pilih di bagian keamanan ya Nah ini dia keamanan dan privasi kalian klik Lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah Disini kalian klik di bagian berangkas pribadi Nah disini apabila kalian baru pertama kali Teman-teman harus membuat kata sandi privasi terlebih dahulu ya Nah kalian klik tetapkan kata sandi Lalu disini kalian bisa klik ini gunakan tipe kata sandi berbeda untuk mengubahnya Disini ada berbagai macam pilihan ya Ada 4 angka, 6 angka, 4-16, pola, dan alfanumerik Nah disini saya contohkan menggunakan pola saja agar lebih simple Nah lalu kalian masukkan pola ataupun sandi yang lainnya Kalian sesuaikan saja Kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama Lalu disini ada pertanyaan keamanan kalian bisa pilih Nah pastikan kalian buat pertanyaan keamanannya Kalian pilih yang bisa kalian jawab Dan pastikan tidak lupa ya Ataupun teman-teman juga bisa membuat pertanyaan khusus Nah ini dia pertanyaan khusus Kalian bisa buat custom ya Nah lalu kalian jawab disini Lalu disini ada atur email pemulihan Kalian bisa memasukkan email pemulihan kalian Jadi tujuannya adalah untuk mereset kata sandi privasinya Apabila teman-teman lupa ya Jadi tetap aman Kalian bisa mengubah atau meresetnya melalui email pemulihan Ataupun dengan menjawab pertanyaan keamanan Nah disini saya sarankan kalian memasukkan email yang aktif Lalu kalian klik konfirmasi ya Nah selanjutnya kalian klik checklist Nah ini dia teman-teman Apabila kalian ingin menyembunyikan foto ataupun video Kalian klik aja di bagian gambar dan video Lalu disini klik tambah Kemudian teman-teman silahkan pilih foto ataupun video yang kalian inginkan Nah caranya sama aja ya teman-teman ya Kalian tinggal pilih Kalian klik lalu jadikan privat Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Kemudian kalian keluar Lalu untuk melihat atau mengaksesnya Kalian bisa masuk ke galeri Nah kalian klik di bagian ini Misalnya ada di bagian bawah ini ada foto Ada album ada jelajah ya Nah kalian klik di bagian tengah-tengah yang kosong Klik dan tahan Nah maka akan muncul Untuk verifikasi kata sendi privasi ya Lalu kalian masukkan Nah disini teman-teman langsung bisa melihat untuk file yang tersembunyinya Nah dari sini kalian juga bisa menyembunyikan kalian masuk ke galeri Nah masuk ke galeri seperti ini Lalu kalian klik dan tahan Pilih Kemudian disini Pilih jadikan privat ya Nah ini dia Nah disini lalu klik ok Nah maka dia akan tersembunyi ya Nah kalian tinggal klik dan tahan di bagian ini Lalu masuk lagi ke atasan di privasinya Nah maka dia berpindah ke sini Nah disini teman-teman bisa mengubah untuk jadikan publik juga bisa Nah disini default aja untuk penyimpanannya Maka dia akan kembali ke tempat awal Nah ini juga bisa kalian hapus ataupun jadikan publik ya Nah kurang lebih seperti itulah untuk cara menyembunyikan foto ataupun video di HP Oppo Semoga bermanfaat